Intro Ruki Repsol Honda, Alex Marquez, memulai balapan dari posisi start ke-10, kembali membuat kemajuan luar biasa di balapan MotoGP True L. Alex melakukan start dengan baik, mendapat kecepatan yang solid untuk seperti biasanya menyelip satu per satu lawan-lawannya. Yang terakhir adalah pertarungan melawan Johan Zarco, saat perebutan posisi di grup depan. Zarco sempat melakukan perlawanan, tetapi RC213V milik sang Alex Marquez segera menemukan jalannya menuju posisi podium, setelah itu, Alex berusaha dengan sangat keras mengejar Mir. HRC mengungkap bahwa sayangnya, Alex kehilangan kendali roda depan motornya di tikungan 2, mengakhiri balapannya di lap ke-14. Walau kecelakaan ini, jelas hal yang mengecewakan Alex kembali menunjukkan kecepatan dan potensi yang luar biasa, seperti dua balapan sebelumnya. Itu sepenuhnya salah saya. Saya kehilangan waktu dengan Zarco dan Mir melarikan diri dan saya mungkin terlalu memaksakan diri untuk mengejarnya. Saya terlalu memikirkan podium hari ini karena saya benar-benar berpikir kami punya kecepatan, tapi kami harus ingat untuk selalu bersabar, ujar Alex, dalam rilis resmi HRC. Kecelakaan kali ini diakui Alex sebagai kesalahan seorang pemula di kelas MotoGP. Itu adalah kesalahan rookie lainnya, tapi kami harus bangga dengan akhir pekan dan tiga balapan berturut-turut ini secara keseluruhan. Dua podium dan akhir pekan yang dengan pertarungan kuat di sini. Kami telah membuat kemajuan bagus tapi tetap realistis, tenang dan lihat apa target kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih lagi kepada tim Repsol Honda atas pekerjaan mereka, demikian Alex menerangkan. Pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso, masa depannya masih buram. Sebab, satu persatu kursi tim pabrikan sudah terisi. Satu-satunya yang tersisa hanya Aprilia Gressini. Itupun Andrea Dovizioso harus bersaing ketat dengan sejumlah pembalap, termasuk Cal Crutchlow yang juga mengintip peluang. Seperti yang kita tahu, Andrea Dovizioso dan Ducati Kors gagal mencapai kesepakatan kontrak baru. Ikatan kerja sama kedua belah pihak akan berakhir pada penghujung kejuaraan dunia MotoGP 2020. Di tengah ketidakjelasan itu, Manager Teknis Honda Racing Corporation, atau HRC, Takeo Yokoyama, mencoba merayu pria asal Italia itu untuk bergabung sebagai pembalap pes. Takeo Yokoyama mengakui Andrea Dovizioso memiliki segudang pengalaman yang sangat berharga. Dia juga sudah pernah membalap bersama kami ketika saya masih bekerja untuk Dhani Pedrosa, ujar Takeo Yokoyama, mengutip dari Korsi di Moto. Dia bisa menjadi pembalap pes yang bagus, sekalipun Stefan Bradel punya kinerja yang bagus. Kontrak Stefan Bradel bersama HRC sendiri akan habis pada musim ini. Pabrikan asal Jepang itu hingga kini masih belum menentukan siapa pembalap pemuji mereka pada kejuaraan dunia MotoGP 2021. Peran pembalap krusial belakangan ini kian vital setelah perkembangan pesat KTM di tangan Dhani Pedrosa. HRC sepertinya mulai menyesali keputusan merelakan Dhani Pedrosa ke KTM. Sebab The Little Spaniard sukses mengembangkan R16 pada dua musim terakhir. Peluang untuk merekrut Andrea Dovizioso tentu tidak mau dilewatkan begitu saja. Dengan bergabung sebagai pembalap tes HRC, Andrea Dovizioso jelas memiliki keuntungan tersendiri. Ia bisa menampilkan performa yang bagus ketika dipercaya turun dengan fasilitas wheel cut. Belum lagi, HRC kerap menunjuk pembalap tesnya sebagai pengganti jika ada yang cedera. Tentu saja, Dovizioso hingga kini juga belum mengungkap rencana masa depannya. Sang manajer, Simon Batistella beberapa waktu lalu mengatakan kliennya tidak ragu untuk vakum selama semusim demi menanti proyek yang menarik.